Halo assalamualaikum, selamat pagi sahabat rusum sahabat, perkenalkan nama aku dokter Adelia aku adalah dokter umum di rumah sakit umum Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu hari ini aku akan membahas salah satu topik penyakit yang menurut aku, aku banyak temukan banyak di klinik rumah sakit dan juga puskesmas yaitu namanya herpes suster jadi herpes suster atau nama lainnya adalah cacar ular itu adalah suatu penyakit infeksi ya yang disebabkan oleh reaktifasinya dari virus varicella suster jadi virus varicella suster itu adalah suatu virus yang juga sebenarnya penyebab dari penyakit cacar air atau varicella jadi memang varicella atau cacar air dengan herpes suster itu adalah penyakitnya atau virus penyebabnya itu sebenarnya satu yaitu varicella herpes suster virus nah bedanya adalah penyakit herpes suster itu merupakan reaktifasi dari virusnya jadi gini, jadi bayangkan aku ya, aku terkena virus varicella suster untuk pertama kalinya jadi aku terkena, nah nanti keluarnya adalah penyakit cacar air iya betul cacar air yang sering kita temukan di masyarakat yaitu ada pelenting dari atas sampai bawah tampilannya bisa mengerikan, bisa juga biasa aja nah ketika saya udah terkena si penyakit cacar air ini nah ketika aku udah sembuh, si virusnya itu tidak akan pergi dari tubuh kita atau bisa dikatakan si virus ini akan ada di dalam tubuh aku itu selamanya sampai aku meninggal, itu pasti tetap ada virusnya bedanya adalah si virus ini akan tetap di dalam tubuh aku, tertidur sampai ketika aku sistem imunnya menurun, maka si virus ini akan bangun nah si virus ini tertidur di bagian persarafan kita si virus ini akan bangun ketika imun aku melemah contohnya mungkin aku lagi banyak kerjaan, aku lagi stres gitu kan kemudian aku mengonsumsi obat-obatan yang menurunkan sistem imun tubuh aku kemudian mungkin aku terkena kanker dan dalam perawatan karena si virus ini bisa bangun, bisa kembali dari tidurnya dan dia akan keluar sebagai penyakit herpes zuster penyakit ini atau herpes zuster itu sebenarnya tidak mengacam jiwa untuk pasien atau orang-orang yang normal artinya tidak memiliki penyakit tertentu, contohnya seperti gula, penyakit tensi, dan lain-lain tetapi sebenarnya penyakit ini bisa sangat mengganggu bagi orang yang menderitanya jadi ada yang namanya diagnosis yaitu pos herpetik neuralgia jadi pos itu adalah setelah terkena, herpetik adalah untuk menjelaskan bahwa penyakitnya adalah herpes kemudian neuralgia adalah suatu kondisi yang mengganggu saraf karena yang tadi aku sebutkan sebelumnya bahwa penyakit ini atau virus ini sebenarnya adalah menyerang persarafan jadi pos herpetik neuralgia itu bisa sangat mengganggu bagi penderitanya bahkan sampai 3 bulan setelah terkena herpes zuster ini meskipun si luka-lukanya sudah tidak ada di badan dia tetap bisa merasakan sakit yang sangat hebat sehingga dia tidak akan bisa tidur menjalankan aktivitas yang lainnya nah untuk keluhan apa sih yang membuat pasien itu datang periksa atau bisa sangat mengganggu yaitu yang pertama, keluhan yang paling pertama itu adalah munculnya pelenting-pelenting air yang bergerombol bisa di daerah tubuh tertentu ada polanya ya kemudian yang kedua, area yang ada lesinya atau lukanya itu bisa sangat-sangat sakit bahkan seperti rasanya terbakar, ditusuk-tusuk, kemudian kesemutan kemudian makin parah bisa juga ketika dia terkena baju ataupun kena angin semriwing itu bisa sangat mengganggu bagi yang menderitanya kemudian yang ketiga adalah keluhan-keluhan lain yang menyertainya seperti demam, kemudian pegal-pegal, sakit kepala dan bahkan juga gatal mengenai pelenting-pelenting airnya ya jadi sebenarnya pelenting-pelenting air ini di daerah tubuh tertentu ya yang tadi aku bilang, jadi keluarnya itu adalah di daerah yang disarafi oleh saraf tertentu jadi contoh pada kasus misalnya orang itu biasanya akan keluar lesi-lesinya atau pelenting-pelenting airnya itu biasanya ada di dada di dada itu bukan cuma di sini, di sini, di sini itu enggak biasanya dia satu garis lurus sampai ke belakang melingkar kenapa seperti itu? karena yang tadi aku bilang tadi bahwa virus ini sebenarnya adalah tidur di saraf kemudian ketika dia bangun, dia akan keluar ngikutin saraf semau dia dan saraf kita itu sebenarnya dari belakang kemudian bisa sampai ke bawah jadi aku mau ada gambarnya ya, silahkan dilihat di sini kamu kalau lihat itu ada pelenting air berwarna kemerahan ya bergerombol, kemudian dia kalau di gambar itu di dada belakang tapi juga sampai depan kenapa? karena ada yang namanya dermatome jadi kalau kita itu mempelajari dermatome sebenarnya ya karena memang saraf kita itu dibersarafi bagian kulit atau tubuh kita itu disarafi oleh salah satu dari tulang belakang jadi tulang belakang itu dia masarafi bagian tubuh tertentu kamu bisa lihat di sini, ini ada yang namanya dermatome ya ada yang warnanya hijau dari belakang sampai ke depan itu ketika lesinya keluar atau lukanya keluar dia akan tetap diwarna hijau di kiri kanan kemudian dia akan ke depan enggak mungkin dari belakang kemudian berhenti, kemudian ada di kaki, kemudian berhenti terusnya, jadi memang ada pola tertentunya gitu ya nah si virus ini disaraf, bisa saraf mana aja? bisa dari kepala sampai juga badan sampai juga kaki nah ada nih yang terkenal yaitu namanya herpes susur ophthalmicus jadi ophthalmicus itu adalah mata, berarti virus ini menginfeksi atau keluarnya itu di bagian persarafan di deket mata nah kamu bisa lihat gambar di sini ya, ini kelihatannya sangat mengerikan sekali jadi keluhannya, pasien biasanya akan ada pelenting air di daerah mata salah satunya bisa kiri atau kanan kemudian ada batas tegas sampai ke tengah karena yang tadi aku bilang, karena dia tidak akan mengikuti yang lain dia akan mengikuti dermatome gitu nah keluhannya yaitu bisa matanya berdinyut nyeri, kemudian terasa terbakar matanya merah, kayak orang yang ngeri ya, kemudian meradang kelopak matanya bisa bengkak, bisa penglihatannya juga kabur nah untuk penyakit ini atau namanya herpes susur ophthalmicus ini bisa sangat membahayakan untuk mata kita jadi harapan aku, kalau kamu terkena ada keluhan seperti ini ada baiknya periksalah ke dokter karena sebenarnya mata ini bisa buta kalau misalnya kita tidak mengobatinya dengan benar nah meskipun tidak mengacam jiwa tapi ada baiknya untuk mendapatkan perawatan yang terbaik pertama yang harus kamu lakukan adalah berkonsultasilah pada dokter kamu bisa periksa ke dokter umum atau bahkan yang lebih bagus lagi yaitu ke dokter kulit untuk mendapatkan diagnosis yang tepat kedua, ketika kamu sudah berobat dan mendapatkan diagnosis yang tepat kamu bisa saja mendapatkan antivirus tetapi pertimbangan untuk memberikan antivirus ini balik lagi ke dokter masing-masing karena tidak semua kasus sebenarnya bisa atau membutuhkan antivirus yang ketiga adalah obat perudah nyeri untuk meringankan nyeri yang kamu derita yang keempat adalah obat anti-gatal agar kamu tidak merasakan gatal yang bisa mengganggu kamu nah tadi adalah penanganan yang kamu bisa dapatkan dari dokter ya nah selanjutnya ada juga nih yang harus kamu lakukan untuk penanganan dari diri kamu yaitu yang pertama adalah mengurangi kecemasan jadi memang penyakit ini bisa sangat mengganggu kamu juga bisa cemas karena penampilan dari lukanya itu bisa sangat mengerikan tapi sebenarnya tidak mengacam jiwa jadi ada baiknya kamu tetap bertanya pada dokter meminta penjelasan tentang penyakit ini dan seharusnya memang kamu harusnya tidak cemas gitu ya kemudian yang kedua adalah istirahat untuk beberapa hari yang ketiga tetap mandilah seperti biasa ini aku sering banget ya pertanyaan dari pasien ini ada pantangan atau harus bisa mandi apa nggak bisa harus bisa mandi dan mandi tetap seperti biasa pakai sabun mandi yang kamu punya kemudian yang keempat adalah tidak menggaruk luka ini yang terjadi karena yang dirasakan gatal jadi makanya kenapa kita akan memberikan obat yaitu pereda gatal kemudian yang kelima adalah tidak ada pantangan makanan ya jadi aku juga sering nih ditanya oleh pasien ada pantangan makanan nggak karena takutnya kayak alergi dan lain-lain tapi nggak kok selama memang kamu udah jelas tidak ada alergi dan lain-lain tidak ada pantangan makan jadi kamu bisa makan seperti biasa kemudian yang keenam adalah mengenakan pakaian yang longgar dan lembut agar tidak teriritasi lukanya karena memang salah satu dari keluhan pasien adalah sangat sakit ketika dipakaikan pakaiannya terutama yang ketat jadi setelah ini kamu bisa menggunakan pakaian yang longgar biar nggak terasa sakit jadi herpes suster atau cacar ular itu sebenarnya tidak mengacam jiwa ya teman-teman tapi bisa sangat mengganggu untuk sebagian orang karena memang orang bisa merasakan sakit yang berbeda-beda jadi jangan takut untuk berkonsultasi berkonsultasi atau periksakan diri kalian semua jika memang ada keluhan seperti itu ke rumah sakit situ umum Mamadiah Bumiayu ke dokter spesialis kulit dan kelamin yaitu dokter Satrio jadi gitu ya teman-teman aku harap setelah aku menjelaskan ini semua kamu bisa mengetahui ya paling tidak keluhan yang diderita kemudian bisa memberisakan diri ke dokter yang tepat dan kalau kamu ada pertanyaan seputar topik hari ini dan ingin konten selanjutnya kamu bisa leave komen di bawah dan jangan lupa untuk follow instagram dari rumah sakit umum Mamadiah Siti Aminah Bumiayu dan jangan lupa untuk subscribe channel youtube kami gitu ya aku dokter Adelia pamit undur diri see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati